Selebritis Indonesia, Nikita Mirzani, kembali membuat pernyataan yang menggegerkan dunia hiburan di tanah air. Wanita berusia 37 tahun itu mengungkapkan penyelasan dan mengucapkan permohonan maaf kepada publik atau masyarakat di Indonesia. Penyesalan dan permohonan maaf itu diungkapkan Nikira Mirzani di akun Instagramnya. Namun, Nikita Mirzani tidak menjelaskan hal apa yang membuatnya menyesal dan meminta maaf. Di akun pribadi Instagram miliknya, Nikita Mirzani menuturkan penyesalan dan permohonan maaf sambil menangis-nangis. Dia mengaku menyesal namun tak disebutkannya penyesalan apa yang sudah ia buat. Ungkapan perasaan Nikita Mirzani ditanggapi Eli Sugigi. Eli Sugigi meminta agar Nikita Mirzani cukup menyesal dengan Allah atas perbuatan yang selama ini dilakukan. Ia meminta agar Nikita Mirzani tidak memperdulikan hujatan netizen kepada dirinya. Pernyataan Nikita Mirzani pun ditanggapi dingin oleh netizen. Warganet yang sudah tak percaya dengan tangisan dan penyesalan Nikita Mirzani. Netizen menduga, Nikita Mirzani hanya akting dan membuat drama baru agar lebih terkenal. Tak sedikit juga warganet yang justru fokus ke hidung Nikita Mirzani yang terlihat miring. Netizen lain juga berkomentar tidak jauh berbeda. Di sisi lain, perseteruan antara Nikita Mirzani dan Loli nyatanya masih berlanjut hingga saat ini. Namun, kini Loli mengaku bahwa dirinya bersalah terhadap Nikita Mirzani. Bahkan, Loli sudah berniat untuk meminta maaf dengan ibu kandungnya. Namun, dia masih menunggu situasi tenang sebelum ia meminta maaf dengan Nikita Mirzani. Loli mengaku bahwa dirinya tak pernah membenci Nikita Mirzani. Tapi Loli sadar bahwa dirinya saat ini sudah besar, sehingga ia ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Loli menegaskan bahwa dirinya tak pernah membenci Nikita Mirzani. Ia sadar bahwa tanpa Nikita Mirzani, maka Loli tak akan ada di dunia ini. Ia sadar bahwa dirinya tak pernah membuat ibu kandungnya. Ia sadar bahwa dirinya tak pernah membuat ibu kandungnya.